Hai semuanya ketemu lagi sama aku Debbie di video kali ini aku pengen sharing ke kalian gimana caranya membuat intro YouTube menggunakan handphone kalian pengen tahu gimana caranya ikuti terus video Oke jadi sebelum kita mulai untuk membuat intronya kalian download dulu untuk materi-materi yang ingin kalian jadikan intro kalian kalau sudah kalian download sekarang kita mulai untuk edit pakai game master membuka file baru yang sekarang pertama-tama langsung aja kalian buka file yang sudah kalian download untuk jadikan background terus kalian timelangnya kalian panjangin jadi kurang lebih 6 detik kalau udah klik centang nah kemudian yang pertama-tama kalian langsung klik layer terus kalian klik yang handwriting kalian pilih brushnya yang kedua paling besar terus warnanya kalian bisa pilih sesuai warna yang kalian inginkan kalau aku pilih warna pink ini kemudian bentukannya kalian pilih mau bentukkan kotak lingkaran kalau aku pilih yang cincin nah pertama-tama langsung aja kita buat lingkarannya mau lingkaran sempurna gini nah kalau udah kita klik centang terus sekarang cincinnya ini kita geser ke tengah nah kira-kira udah di tengah ya terus disini kita langsung kasih animasinya disini animasinya bisa macem-macem ya sini aku mau pilih yang pop ini kemudian kalian tambahin lagi layer yang berikutnya kalian pilih handwriting lagi nah sekarang kalian pilih warna lainnya isinya mau pilih warna kuning oke terus aku buat lingkaran lagi lalu aku klik oke terus aku geser lingkaran kuningnya disini jadi kayak gini terus aku kasih animasinya aku pilih pop lagi jadi dia bakalan di dalam yang yang pink kalian jangan lupa perhatiin untuk gerakan cincinnya ya jadi misalnya kita mundurin lagi nih nah posisinya setelah cincin kuningnya ini bener-bener udah habis pop up kita baru bikin untuk yang selanjutnya sekarang kita klik layer lagi handwriting lagi nah kali ini aku mau pilih untuk bentukan warnanya aku mau pilih yang warna ungu kemudian untuk bentukannya aku mau pilih yang lingkaran yang penuh ya yang bulat yang penuh bukan cincin oke terus disini aku bentuk lagi lingkarannya kurang lebih kayak gitu klik centang nah disini aku posisikan dulu untuk lingkaran aku nah kalau udah persis di tengah kalian klik lagi untuk animasinya pop lagi nah disini kalian bisa play sementara hasilnya kurang lebih kayak gini oke nah begitu lingkaran yang paling kecil itu berhenti untuk pop up kalian pause terus sekarang kita mau buat layer terus kita pilih teks terus kalian tulis nama YouTube kalian kalau udah kalian klik oke terus kalian gedein dulu terus kalian berhenti fontnya sesuai keinginan kalian disini aku mau beli secret vibes terus aku gedein terus disini aku mau kasih beberapa efek yang pertama glow glownya aku ganti ya biar warna glownya nggak guming gitu tapi biasa ganti warna putih aja warna glownya kemudian outline nya kita nyalain sama warna hurufnya aku mau ganti jadi warna permen kayak pink gitu nah kalau udah aku mau kasih animasi terus aku mau pilih animasi yang clockwise jadi dia muter gitu oke nah sekarang kita coba beli dulu dari awal lagi satu dua tiga oke nah sekarang kita udah selesai sama gambar animasinya sekarang kita mau masukin audionya jadi kita tarik lagi ke awal kita pause waktu cincin pertamanya pop up aku klik audio aku pilih pun yang sudah aku siapin ini sebelumnya aku klik plus untuk kita masukin audionya ya terus yang kedua kira-kira disinilah ini kalian main kira-kira aja ya sini aku klik audio beli pun yang aku klik plus sesuai insting kalian gitu masukin lagi yang ketiga nah sekarang kita coba nah disini waktu tulisan judul kita belum keluar kita langsung masukin bunyi judul kita waktu muncul nah kita klik tambah terus kita klik channel kita play dari awal lagi oke nah kalau kalian udah selesai sekarang kita rapiin malnya ini bener-bener kayak udah di penghujung animasi ya langsung aja kalian pause setelah kalian pause kalian klik yang handbat ini terus kalian terus kalian trim atau split terus kalian potong kita buang sisa sebelah kanannya yang ini berika begitu juga dengan atas-atasnya ya nah terus kalian pilih yang ini terus kalian ikat lagi oke oke kalian play sekarang nah kalau udah selesai klik back terus kalian pilih animasi yang tadi itu terus kalian kasih judul kita akan di judulnya intro klik oke kalau udah kalian pilih yang share ini disini resolusinya kalian jangan lupa untuk sesuaikan dengan kapasitas handphone kalian untuk disini aku pilih yang 1080p untuk gram beratnya aku pilih yang 25 nah disini kalian juga bisa untuk ngubah-ngubah ukuran exportnya ya disini aku mau sesuaikan aku pilih yang 5 aja kalau udah kalian pilih klik export oke nah disini kita langsung coba hasil exportnya sekian dulu untuk video tutorial kali ini semoga dapat bermanfaat buat kalian untuk kalian yang suka dengan video tutorial seperti ini please klik subscribe dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya biar kalian mendapatkan update setiap kali aku mengupload video tutorial baru lainnya thank you for watching and see you at the next video bye